Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasyukuruhu ala ni'amihil jazilah Ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad ibni abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah la hawla wa la quwata illa billah Amma ba' Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah Beberapa waktu yang lalu Imam Ghazali berpesan kepada kita semua Fakun ayyuhat talib minal farikil awwali Jadilah engkau wahai orang-orang yang mencari ilmu Termasuk golongan yang pertama Golongan pertama adalah orang yang mencari ilmu ikhlas karena Allah Wahdar Kita lanjutkan Wahdar lan udhiyo siro Antakuna ingyento ono sopo siro Iku ma'al farikithani termasuk golongan Kang nomer luru Fakam krono pirang-pirang min musawifin saking wongkang menunda-nunda Ajiruhu tekohu ing musawif sopo al ajalu ajal Koblat taubati ing dalam sa'duruni Ngelakoni taubat fako saromongko rugi sopo musawif Dan takutlah kalian Untuk menjadi golongan yang kedua Jadi ketiga saja jangan sampai ketiga yang kedua saja ini gak boleh ya Jangan sampai engkau termasuk golongan yang kedua Sebab banyak orang yang menunda-nunda Pertawbatan itu dijemput oleh ajal terlebih dahulu Sebelum sempat melakukan taubat Maka dia menjadi orang yang merugi Itu golongan yang kedua Golongan kedua kemarin disebutkan oleh Membo Zali Dia mencari ilmu Dia tahu potensi ilmu itu Bisa untuk mencari kekayaan duniawi Dan dia pakai getul itu Jadi ilmu untuk memperkaya diri Diperalat untuk memperkaya diri Meraih jabatan Meraih kedudukan di tengah masyarakat Dan lain sebagainya Dan dia tahu ilmu itu memang punya potensi itu Tapi di dalam hatinya Golongan yang kedua ini Dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk Cuma dia menunda Nanti saja mau taubat Gitu Dia tunda dulu Terus gak apa-apa begitu dululah Nanti kapan-kapan Kalau sudah punya modal Misalnya Terus kemudian taubat Nah ini menurut Membo Zali Itu berbahaya Jangan milih golongan yang seperti itu Karena banyak orang yang menunda-nunda taubat itu Terus kemudian mati duluan Nah itu yang kemudian merugi di akhirat nanti Takutlah kalian Takutlah kalian Diulang-ulang ya Antaku naeng yang to'ono Sopo Ziro Iku minal farikitha lithi Termasuk golongan Kang nomertelu Fatuhlik Mongko Rusak Sopo Ziro Halakan Kelawan rusak Tenangan Layurjakang Ora bisodi Arab Ma'ahu sartane Halik Atau Orang golongan ketiga Takutlah engkau Sampai Kamu menjadi golongan Yang ketiga Artinya Jangan sampai Jadi golongan yang ketiga Maka engkau akan rusak Dengan kerusakan Yang tidak bisa diharapkan Kebaikannya lagi Kamu tidak akan bahagia Dan tidak bisa nunggu Kebaikan lagi Gitu ya Jadi yang golongan ketiga ini Disebut oleh Imam Ghazali Dia memperalat ilmu pengetahuan Untuk mengejar hal-hal yang Bukan duniawi Bukan ukrawi Ya Yang duniawi Sedangkan dia Kalau yang kedua kan Tahu bahwa itu buruk Nah Level ya Golongan ketiga ini Dia malah sebaliknya Dengan perbuatan seperti itu Dia mengira bahwa Dia sedang melakukan Kebaikan Ini kalau di dalam Quran Mungkin Mirip dengan Wa'idhaki lalahum Latuf sidhu Fil arbi Kolu Innama nahnu Muslifun Kalau dikatakan kepada mereka Janganlah engkau merusak Bikin kerusakan Di muka bumi Mereka menjawab Enggak Kita sedang memperbaiki Bumi Nah ini yang Na'udhu billahi minjalik ya Golongan yang ketiga Itu seperti itu Merusak Tapi Dia memiliki dugaan Bahwa dirinya sedang Memperbaiki Ini kita bisa Gunakan ya Pandangan Imam Guazali Pandangan Yang sesungguhnya Mengenai hal-hal Di Tengah masyarakat Untuk diri kita Paling tidak Kita mulai dari diri kita sendiri Pa'in kulta Mengkau lamu notakon Sopo siro Kalau engkau bertanya Kata Imam Guazali Fama bidayatul hidayati Fama mengkau tahu apa Itu bidayatul hidayati Wiwitane hidayah Permulaan hidayah Itu apa Imam Guazali Li ujar riba Supoyon jajal Muji Engsun Biha kelawan bidayah Nafsi Eng Awak Engsun Apa sih Imam Guazali Permulaan dari Hidayah itu Agar saya bisa Mencoba ya Mengamalkan Terhadap diri saya Kalau ada yang bertanya Begitu kepada saya Kata Imam Guazali Fa'lam Ngerti Sopo siro Anna bidayataha Eng Sa'temene Kawitane Hidayah Ya Dasar daripada Hidayah Iku Zohirotu Takwa Sisi lahiriyah Nya Takwa Takwa Dari aspek Lahir Takwa Dari aspek Lahir Ya Sholat Gitu aja Gitu Kalau sholat Ya sholat Gitu aja Baca Quran Ya baca Quran Gitu aja Itu Gohirnya Takwa Orang takwa Wanihaya Tuhat Utawi Pungkasane Bidayah Ikubatinatut Takwa Sisi batinnya Takwa Nah ini Kalau Imam Guazali Kan sampai Kepada sisi Batin Sebab itu Jangan berhenti Jangan berhenti Kalau sudah sholat Itu Gohirnya Takwa Tapi Hatinya Itu pertanyaannya Kan begitu Apakah hatinya Juga ikut Sholat Kalau baca Quran Apakah hatinya Juga ikut Baca Quran Itu Batinatut Takwa Fala Sehingga 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 ini Pada awalnya Pada awalnya Orang yang Bertakwa Itu memang Sisi Gohirnya Dulu Seperti misalnya Dari tahap Anak-anak Disuruh sholat Disuruh baca Quran Disuruh baca Sholawat Berpikir Dan lain sebagainya Itu ya baca Saja Kadang tidak punya Motif Atau motifnya Malah mengikuti Gurunya Kenapa kamu Baca Quran Ya disuruh Bapak guru Misalnya disuruh Ustaz Itu motifnya Seperti itu Nah ini kan Kalau diukur Dari ilmunya Para arifin kan Syirik tingkat Dewa Ini namanya Jadi Melaksanakan Ibadah Baca Quran Dikir Sholat Tapi karena disuruh Oleh guru Nah ini Kalau boleh dibahasakan Kan begitu Tapi untuk level Anak-anak Itu Zohirotu Takwa Sisi lahiriyahnya Itu sudah takwa Ini harus kita Pinter-pinter Jadi nanti Jangan sampai Terus ngaji Seperti ini Gebiah Uyah Gebiah Uyah itu artinya Semua orang Dianggap harus Menjadi arifin Nah itu yang Tidak boleh juga Gitu ya Makanya ngajinya Harus terus ini Kalau gak terus Tersesat juga Dan hidayah itu Nanti akan Turun Kepada orang-orang Yang bertakwa Ibarutun Sebuah ungkapan Anintitha li'awamirillahi Tentang Melaksanakan Perintah-perintah Allah Ta'ala Yang mahaluhur Wajitina Bina wahihi Lan ngetuhi Larangan-larangan Kusti Allah Takwa itu adalah Ungkapan Tentang Bagaimana Bisa melaksanakan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan-larangan Allah Fahuma Mengkau utawi Melaksanakan Perintah Dan menjauhi Larangan Ikut Bismani Onorong Bagian Wah Hiling-hiling Ana utawi Insun Iku Ashiru Jelasakan Alaika Yang ngata Sisiro Bijumalin Kelawan Sejumlah Mukhtasirotin Kang Ringkes Mindohiri Ilmi Takwa Saking Sisilah Hiryah Ilmu Takwa Vilkismaini Yang dalam Dua bagian Di atas Jami'an Sekabiani Alis Sekabiani Ini kata Imam Ghazali Perintah Takwa itu Dan larangan Melaksanakan Perintah Allah Dan menjauhi Larangan Allah itu Ada dua Bagian Dan saya Akan menjelaskan Dengan Beberapa Keterangan Yang ringkas Dari Aspek Ilmu Lahiryah Takwa Yang kedua-duanya Itu Jadi yang diperintah Oleh Allah Itu apa Yang dilarang Oleh Allah Itu apa Itu akan Dijelaskan oleh Imam Ghazali Di dalam kitab Ini Dari Aspek Lahiryah Ilmu Takwa Aspek Lahiryah Kemudian Nah ini ya Jadi Imam Ghazali Dimukoddimah Ini selesai Sampai disini Beliau ingin Menjelaskan Tentang Takwa itu Ada perintah Ada larangan Nah beliau Akan menjelaskan Dua hal itu Yang diperintah Oleh Allah Itu apa saja Terus kemudian Yang dilarang Oleh Allah Itu apa saja Begitu Terus kemudian Beliau juga Akan menambahkan Bagian yang Ketiga Ini penting Bagaimana Orang yang sudah Alim Itu Mestinya bagaimana Kemudian Kekhawatiran Rasulullah Terhadap kita semua Itu bagaimana Jangan sampai Terus kemudian Ilmu-ilmu Yang sudah Ditebarkan Oleh Rasulullah Yang inginnya Adalah nasihah Adalah kebaikan Bagi semua orang Itu menjadi Keburukan Itu jangan sampai Terjadi Oleh sebab itu Mukoddimah ini Dijelaskan Sedemikian rupa Kita lanjutkan Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Yang dimuliakan Oleh Allah Al-kismul awal Utawi bagian Kang Nomor siji Iku fito'ati Yang dalam Nerangakan Ta'at Nah ini Penting ya Bagian yang pertama ini Menjelaskan tentang Ta'at Ta'at itu apa Gitu Kan sering Di tengah masyarakat Kita itu Kita Menasehati Orang lain Atau Dinasehati oleh Orang lain Jadilah orang yang Ta'at Kamu harus ta'at Pada orang tua Kalau istri ya Begitu Istri harus ta'at Pada suamin Nah ta'at itu Apa Ini dibahas Di dalam kitab ini Menarik kan Ketahuilah bahwa Perintah Allah itu Ada yang disebut Fardu Ada yang disebut Naflun Atau sunnah Kalau kita Kenalnya begitu ya Perintahnya Allah itu Ada begitu Ada yang fardu Ada yang sunnah Ini penting untuk Diketahui Nanti kebelakang Biar kita Tidak salah Kaprah Nanti Misalnya nih Satu contoh ya Karena tidak tahu Ada anak yang Gak mau Sholat Tarawih Atau bahkan Sholat tahajud Sampai dibukuli Gitu Sama orang tuanya Karena tidak tahu Dia Tahajud itu Wajib Fardu Apa sunnah Saja gitu Dan posisinya Bagi anak-anak Apa gitu Nah ini perlu Kita mengetahui hal ini Apalagi jihad Misalnya Jihad itu Apa Gitu Kalau dihukumi Fardu Bagi siapa Kan begitu Ini penting sekali Yang pertama Ta'at itu Ada perintah Allah Itu yang Fardu Ada sunnah Gitu loh Falfardu Mokau utawi Fardu Iku roksul Mali Ya modal Gitu ya Wahua utawi Roksul Mal Iku aslut Tijaroti Pokoe Dagangan Modal itu Adalah Pokok Dagangan Wabihi Lan kelawan Roksul Mal Tahsulu Biso Hasil Opo Annajatu Selamat Kalau yang Fardu Itu Ibaratnya Ini Mbak Guzali Pakai Bahasa Bisnis Fardu Itu Adalah Modal Bagi Sebuah Bisnis Dan Dia Pokok Dan Dengan Pokok Atau Modal Itu Seseorang Bisa Selamat Selamat Gitu Aja Sedangkan Yang berhukum Sunnah Itu Kesunahan Kesunahan Itu Itu Merupakan Labah Dan Dengan Labah Itu Orang Itu Bisa Menjadi Kaya Raya Kalau Dalam Bahasa Akhirat Memiliki Derajat Yang Sangat Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Ini Perlu Kita Ketahui Jadi Orang Itu Kalau Kepingin Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Tidak Bisa Hanya Dengan Menjalankan Sholat Lima Waktu Itu Tidak Bisa Gitu Kalau Menurut Imam Wazali Terus Bagaimana Ya Selamat Gitu Aja Orang Rajin Sholat Lima Waktu Misalnya Selamat Aja Tapi Kalau Untuk Sampai Bisa Mendapatkan Surga Firdaus Misalnya Itu Tidak Bisa Harus Sampai Ke Sholat Sholat Sunnah Makanya Sholat Rawatib Itu Penting Sekali Jadi Sholat Duhur Misalnya Duhurnya Itu Fardu Yang Nawafil Itu Kobliyah Bakdiyah Duhur Kalau Orang Yang Suka Melaksanakan Hal-hal Yang Sunnah Nah Ini Calon Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Di Sisi Allah Kenapa Karena Ciri-ciri Orang Cinta Itu Adalah Melakukan Tugas-tugas Yang Tidak Disuruh Atau Tidak Wajib Gitu Misalkan Memberikan Hadiah Ulang Tahun Gitu Memberikan Cincin Nah Itu Ciri-ciri Orang Yang Cinta Nah Kalau Orang Sudah Melaksanakan Cinta Kepada Allah Itu Ya Akan Dibalas Dengan Cintanya Kita Lanjutkan Di lain Kesempatan Wallahul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daniel Mys pool Bid Kipou Mia H covers Tidak OFF